Baik, selamat datang dan selamat bergabung dalam mata kuliah akutansi sektor publik. Hari ini kita masuk sesi yang kelima. Silakan kepada teman-teman untuk membuka kembali e-learningnya ya. Saya sudah melakukan share atas materi, powerpoint berupa PDF yang telah saya simpan dalam bentuk PDF di e-learning Yudidharma. Nah, untuk pembahasan kita pada hari ini membahas tentang anggaran sektor publik. Seperti apakah anggaran atau budgeting dalam sektor publik. Nah, di dalam penyusunan anggaran sektor publik, kita akan membahas beberapa hal yang dianggap penting dalam akutansi sektor publik. Pertama itu kita akan melihat definisi daripada anggaran dan penganggaran sektor publik. Lalu yang kedua adalah jenis-jenis penganggaran sektor publik. Yang ketiga adalah prinsip-prinsip penganggaran sektor publik. Yang keempat adalah proses penyusunan anggaran sektor publik. Ya, jadi bagaimana definisi anggaran, versinya ASP, lalu jenis-jenisnya seperti apa. Kemudian ada prinsip-prinsip penganggaran sektor publik dan proses penyusunan anggaran sektor publik. Nah, pertama kita akan lihat terlebih dahulu definisi atau pengertian anggaran. Anggaran atau budget merupakan salah satu bagian penting dalam proses pengendalian suatu organisasi. Biasanya kita ya, kalau di dalam perusahaan ya, dalam perspektif akutansi komersial atau akutansi privat, dengan menganalisa bahwa anggaran yang telah dibuat itu sesuaikah atau tidak atau justru melenceng dari yang sudah dianggarkan. Misalnya dianggarkan 100 juta rupiah untuk membeli kurang lebih 35 unit komputer atau 35 unit laptop paling canggih, misalnya katakanlah demikian. Dananya adalah sekian, 100 juta. Eh, begitu kita lihat berkaitan dengan realisasinya, realisasinya justru mencapai 115 juta atau 120 juta. Make sense gak? Apakah pembelian 30 unit komputer paling canggih sekalipun itu bisa mencapai harga 100 juta rupiah? Kan kita bisa melihat ya dari sana ya, dengan menilai atau menaksir harga pasarnya, mungkin gak sih, masa ada komputer semahal itu atau ada laptop semahal itu, kayaknya gak masuk akal. Ya, maka dari itu dianggap bahwa, ya diasumsikan bahwa anggaran atau budget ini merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam proses pengendalian suatu organisasi. Kenapa Pak bisa melakukan pengendalian suatu organisasi? Ya, proses pengendalian itu artinya bisa dikendalikan suatu perusahaan atau suatu organisasi yang bersangkutan. Dalam artian, kalau anggarannya melenceng dari yang telah dibuat, ya realisasinya itu melenceng, nah berarti kita bisa menilai bahwa performance atau kinerja daripada institusi kelembagaan tersebut tidaklah baik, tidaklah sehat. Dan performance daripada pimpinan, bahkan karyawan-karyawan, aparatur sipil negara, pegawai negeri sipil di sana juga tidak berkompeten. Karena kita tidak bisa atau bisa dikatakan anggarannya telah kacau atau anggarannya kacau balau dan juga tidak bisa mengelola keuangan, memanage keuangan secara baik. Seperti itu, ya jadi dalam anggaran ini merupakan salah satu bagian penting dalam proses pengendalian suatu organisasi. Ya, baik organisasi bisnis maupun sektor publik. Ya, jadi ada organisasi di perusahaan maupun organisasi di sektor publik. Nah, anggaran itu merupakan rencana keuangan yang menggambarkan kegiatan dan program yang akan dilaksanakan pada satu periode anggaran tertentu, biasanya satu tahun. Ya, jadi biasanya kalau PIC yang telah ditunjuk untuk membuat budgeting atau penganggaran ini, biasanya karena ada satu momen tertentu, yaitu perencanaan keuangan. Yang mana perencanaan keuangan ini akan menggambarkan kegiatan dan program-program yang akan dilaksanakan pada satu periode anggaran tertentu. Dan biasanya satu tahun. Ya, jelas ya teman-teman ya. Kita lanjutkan tujuan anggaran ya. Pertama kita setelah mendefinisikan anggaran itu apa, nah sekarang kita lanjut kepada tujuan daripada anggaran. Tujuan anggaran itu yang pertama, membantu pejabat terpilih menentukan prioritas kebijakan dan waktu perubahan kebijakan. Ya, jadi pejabat yang telah ditunjuk, ya kalau kita ambil contoh, pada saat pemilihan kepala daerah, lalu kepala daerah ini, katakanlah seorang gubernur, dia sudah terpilih dan dia akan menentukan prioritas kebijakan apakah yang akan dia tempuh dan dia buat. Lalu waktu perubahan kebijakannya itu berapa lama? Ya, biasanya kan kalau ada pemilihan pilkada, pemilihan kepala daerah ya, pilkada pemilihan kepala daerah itu biasanya kan si pejabat ini sudah menggembar-gemborkan, berikut ini adalah hal-hal yang akan saya lakukan kalau nantinya saya terpilih. Maka dari itu saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk memilih saya memimpin institusi tersebut. Misalnya seperti itu. Ya, kira-kira dia akan menentukan enggak prioritas kebijakan mana? Sesuai enggak dengan janji-janji manisnya pada saat awal sebelum dia atau sebelum beliau terpilih. Nah, jadi kan kita bisa melihat ya prioritas kebijakan mana yang akan dia tempuh dan waktu perubahan kebijakannya dari pejabat terdahulu dengan yang sekarang itu berapa lama. Kalau dulu gubernurnya misalnya sudah mempunyai gebrakan-gebrakan tertentu lalu gubernur yang terpilih sekarang itu kira-kira apa sih gebrakan yang akan dia perbuat atau dia lakukan. Untuk kan kita akan ketahui ya dan hasilnya juga ya apalagi biasanya kalau masyarakat itu dia tuh tidak concern terhadap apa dia tidak concern terhadap proses. Masyarakat itu hanya concern terhadap hasil atau outputnya. Mana nih janjinya? Katanya bakal enggak terjadi lagi seperti ini. Katanya bakal akan mudah fasilitas-fasilitas yang akan diadakan di dalam atau di wilayah tersebut. Kenyataannya enggak tuh. Kami masih dipersulit. Misalnya banyaknya pungutan liar dan lain sebagainya yang malah memberatkan masyarakat. Hal itulah yang harus diperhatikan oleh pejabat yang terpilih. Dia akan membuatkan prioritas kebijakan ya. Karena kan biasanya kalau tiap institusi kelembagaan ini mereka sudah mendapatkan apa? Mereka kan dapat kucuran dana dari pusat. Lalu mereka sudah mengalokasikan ke dalam pos-posnya. Ya ini untuk kebutuhan A, ini buat kebutuhan B, ini kebutuhan K. Jadi dia udah ada datanya dan dia siap untuk merealisasikan kan. Jadi harus sudah dibuatkan dalam bentuk anggaran yang jelas secara detail. Kebutuhannya apa saja yang akan dikeluarkan dan lain sebagainya itu harus diperhitungkan secara baik. Ya itu jadinya harus dilihat dengan baik. Lalu yang kedua, menunjukkan biaya-biaya untuk kebijakan-kebijakan alternatif. Ya di sini tentunya dalam tujuan, tujuan anggaran tersebut, menunjukkan biaya-biaya apa saja dan untuk kebijakan-kebijakan alternatif. Jadi biasanya performance atau kinerja seseorang itu terlihat dari pemilihan biaya yang dia keluarkan. Ya sometimes kan kita juga melihat wah dia bisa adanya biaya tak terduga. Angkanya cukup signifikan biaya tak terduga. Biaya tak terduga sebesar 235 juta. Waduh apa saja isinya tuh? Ya kan? Kan kita perlu ketahui. Nah dia kan harus memilih alternatif yang terbaik kan? Jangan sampai dia menggunakan nama akun tersebut. Karena biaya tak terduga itu konotasinya negatif. Kenapa saya bilang konotasi negatif? Bisa aja ada kecurangan di sana. Ada fraud penyelewengan ya. Manipulasi yang telah dilakukan sehingga menghasilkan biaya tak terduga. Karena kalau nggak ada rinciannya masyarakat pun bertanya-tanya apa yang ada di dalam biaya tak terduga tersebut senilai 235 juta. Kemudian tujuan anggaran yang ketiga memperkirakan besaran permintaan atas pelayanan. penyelewengan. Ya jadi tentunya misalnya nih ada tender atau proyek. Tadi saya kasih contoh adanya tender pengadaan komputer di satu institusi kelembagaan. Berarti ada permintaan ya dari salah satu departemen. Lalu dari salah satu departemen berapa unit komputer yang dibutuhkan. Ya itu kan harus didata secara jelas. Ketika mengajukan kepada tiga vendor nantinya misalnya ya memilih tiga vendor terbaik yang bisa memberikan the best price with the best quality tentunya kan. Baru dari sana pemerintah akan membuatkan tender kira-kira untuk vendor atau pengadaan barangnya ini dimenangkan oleh PT A misalnya. lalu dialah PT tersebut yang berhak mensuplai komputer-komputer ke institusi kelembagaan yang bersangkutan. Ya jadi adanya besaran permintaan. Nah pada saat adanya besaran permintaan bagian procurement yang ada di dalam institusi kelembagaan tersebut yang harus pintar-pintar mencari vendor yang terbaik. Ya ini saya mengatakan bahwa di bagian procurement atau pengadaan barang itu merupakan salah satu bagian yang benar-benar basah. Ini paling mungkin terjadi adanya fraud atau penyelewengan. Ya penggelapan dana paling mudah sekali terjadi di bagian procurement itu. Karena kalau dia mengadakan barang dia bisa saja dongkong-kali-kong dengan supplier atau dengan vendor. Dia markup harganya padahal harga yang menurut pasaran itu tidaklah sebesar itu. Ya jadi dia ini harus ya kalau bisa dikatakan kalau memang tujuannya adalah dia direkrut oleh negara dan dia ingin mempersembahkan yang terbaik bagi negara ya tentunya harus menjalankan pekerjaannya secara bersih. Ya bersih dari apa? Bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya seperti yang sudah-sudah saya sampaikan. Lalu yang keempat memberikan suatu kerangka untuk pengembangan rencana-rencana aktivitas oleh unit-unit pelayanan. Ya jadinya memberikan satu kerangka yang jelas berkaitan dengan pengembangan rencana-rencana aktivitas. Untuk rencana-rencananya apa aja nih? Oh kita memilih dari beberapa vendor. Setelah diperiksa lagi diidentifikasi disaring lagi ya di filter terpilihlah tiga vendor terbaik. Dari tiga vendor terpilih lagi satu vendor yang the best. Dari sana mulailah disusun rencana-rencana aktivitas oleh unit-unit pelayanan. Kemudian yang kelima itu teman-teman bisa lihat menyesuaikan permintaan dengan sumber daya yang ada. Ya penyediaan komputer sih penyediaan komputer tapi kita harus tahu ya sumber dayanya cukup gak duitnya? Biasanya kan ada skala prioritas di setiap departemen. Mereka sudah punya dana dan mereka sudah siap dialokasikan untuk hal-hal yang signifikan berdasarkan skala prioritas. Ada yang prioritas pertama prioritas kedua prioritas ketiga dan seterusnya. tentunya akan disesuaikan dengan hal tersebut. Jelas ya teman-teman ya. Nah kemudian kita lanjutkan masih dalam tujuan anggaran ya Medex di tahun 1999 menyatakan ada lima tujuan umum anggaran. Apa aja tuh? Yakni untuk menerjemahkan strategi ke dalam operasi. Ya ini susah-susah gampang itu udah tahu strateginya ya tapi kita harus implementasikan ke dalam operasionalnya kan. Jadi kerangka strategi yang telah disusun oleh tim kan biasanya sudah masing-masing personal atau masing-masing PIC ini sudah punya gambarannya. Begitu dia punya gambarannya dia akan tuangkan ke dalam operasinya ke dalam operasional supaya mudah untuk dinalar mudah untuk dibaca dikonsumsi oleh para pemakai atau para staff yang nantinya akan menjalankan dan setiap pihak pun harus paham strategi tersebut dan nanti akan dituangkan ke dalam operasi. Lalu tujuan anggaran menurut Madox yang kedua mengalokasikan sumber daya ya disini harus bisa mengalokasikan sumber daya secara baik dalam artian kayak tadi saya bilang memberi contoh pengadaan komputer 35 unit kurang lebih harusnya perlu berapa sih dananya hanya memerlukan 30 unit komputer berarti sumber daya yang harus dialokasikan dana yang perlu dikucurkan adalah sekian dialokasikan untuk pembelian 30 unit komputer harus tepat jangan sampai kita salah salah dalam membuat budgeting yang tepat karena kalau nilainya pasti harus kita telusuri lagi kira-kira harga pasarnya berapa kemudian harga untuk new komputernya itu berapa dalam satu perangkat komputer ini dapat apa aja apakah printer juga sudah include ada tintanya dan lain sebagainya sudah diperhitungkan sudah masuk atau belum jadi kita harus mengalokasikan sumber daya kemudian yang ketiga memberikan insentif kepada manager anggaran yang telah dibuat ini kan tentu atas pengetahuan dan approval daripada manager tadi saya dari awal menyampaikan kinerja atau performance sebuah perusahaan atau sebuah institusi kelembagaan itu tergantung dari anggaran yang telah dibuat beserta dengan realisasinya kalau anggarannya 200 juta realisasinya 90 juta berarti performance manager ini luar biasa baik dia berarti bisa saving 10 jutaan dengan kondisi demikian berarti dia wajar untuk mendapatkan insentif karena dia memberikan performance atau kinerja yang terbaik bagi institusi tersebut karena misalnya tadi yang dibudgeting adalah 100 juta ternyata yang dia gunakan realisasinya hanya 90 juta eh ternyata 10 juta malah dibagi rata di internal mereka bisa nggak bisa saja terjadi ya karena ini adalah kehebatan daripada pimpinan atau pejabat yang ada di dalamnya lalu yang berikut adalah mengontrol pengeluaran ya jadi disini mengontrol pengeluaran tersebut kita bisa menilai ya tadi saya juga menyampaikan di atas berkaitan dengan tujuan anggaran ya di luar pendapat dari si Mr. Medex ini bahwa biaya-biaya tersebut pun harus bisa kita kontrol sedemikian rupa mengontrol besarnya pengeluaran ya kita harus kendalikan lalu mengkomunikasikan rencana-rencana dan harapan-harapan ya jadi dengan anggaran tersebut kita bisa mengkomunikasikan rencana-rencana yang akan kita lakukan dan juga ekspektasi kita ke depan itu apa sih sebenarnya kalau misalnya si manager tadi bisa melakukan saving sekitar 10 jutaan katakanlah demikian ya berarti dia pasti bisa digunakan wah nilai 10 juta nanti dia bisa alokasikan untuk yang lain lagi ya jadi dia bisa menginterpretasikan sebenarnya menginterpretasikan rencana-rencana dan harapan-harapan daripada organisasi tersebut nah kemudian tujuan anggaran menurut Sime dan kawan-kawan ya tahun 96 ya beliau mereka mengatakan anggaran itu dapat digunakan untuk menentukan standar dan target kinerja ya jadi anggaran itu ternyata bisa menentukan standar standarnya siapa Pak menentukan standar daripada organisasi tersebut dan juga dia udah tau ya misalnya kebiasaan daripada institusi ini karena mereka juga sudah memiliki SOP ada standar operasional yang baik dan pembelian misalnya untuk pembelian komputer itu standarnya adalah model atau mereknya Siba kata-kata demikian lalu dengan standar tersebut mereka punya ekspektasi ya ekspektasinya adalah target kinerja di dalam internal departemen tersebut menjadi lebih maksimal dan kalau bisa pada saat membeli sudah di misalnya sudah ada e-budgeting elektronik budgeting di dalam sebagai aplikasi di dalam komputer yang dibeli tadi ya jadi adanya penentuan standar dan juga target kinerja lalu mendorong efisiensi kenapa Pak bisa mendorong efisiensi karena kan kita ceritanya membuat anggaran kan gak mau jauh-jauh daripada realisasinya jadi kalau misalnya biaya-biaya yang memang dirasa tidak perlu ya gak perlu dimasukkan jadi biaya-biaya yang memang dianggap tidak perlu tidak perlu dimasukkan ke kemudian menjadi benchmark untuk evaluasi ya disini adanya tolak ukur untuk melakukan evaluasi kalau kita katakan kalau dibilang ada tolak ukurnya berarti sudah ada standarnya tadi berarti kan kalau budgetnya katakanlah 100 juta dia kelebihan sih Pak jadinya 101 juta ya it's okay ya realisasinya lebih 1 juta it's okay gak ada masalah ya at least gak terlalu mengembang terlalu besar ya gak sampai 120 juta atau 130 juta dan seterusnya jadi menjadi benchmark untuk evaluasi nantinya ya yang apa yang bakal melakukan evaluasi ada audit internal maupun badan pemeriksa ke bang presiden pun ikut memonitoring dan memantau bahkan Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Penusiawaratan Rakyat pun ikut mengevaluasi terhadap hasil hasil anggaran yang telah direalisasikan tersebut yang keempat mengindikasikan kas yang dibutuhkan untuk setiap program ya jadi ada indikasi kas yang dibutuhkan untuk setiap program kalau tadi beli 30 unit komputer apakah 100 juta terlalu tinggi terlalu tinggi pak ya palingnya 70-an juta aja lah pak misalnya seperti itu ya jadi kas yang dibutuhkan nominalnya berapa lalu dana yang available itu berapa ya karena tadi kembali kepada skala prioritas tadi ya saya kan menyampaikan bahwa di lingkup pemerintahan atau di lingkup sektor publik itu kan banyak kebutuhan mereka bukan hanya menangani satu dua hal tapi banyak hal ya dalam rangka pelayanan pemberian fasilitas kepada masyarakat ya kepada masyarakat luas tentu mereka sudah punya skala prioritas nah kemudian kita lanjutkan ya tujuan anggaran masih menurut sim dan kawan-kawan itu menunjukkan biaya awal dan biaya operasi minimum kita perlu tahu ya awalnya biayanya berapa dan biaya operasi minimumnya itu berapa ya seperti itu nah untuk fungsi-fungsi anggaran kita lanjutkan ya yang pertama yang pertama adalah alat perencanaan ya sebagai planning tool lalu ada alat pengendalian atau monitoring tool alat kebijakan fiskal alat politik alat koordinasi dan komunikasi alat penilaian kinerja alat motivasi alat menciptakan ruang publik ya ini menurut Prof. Mardiasmo sekarang Mardiasmo sudah menjadi profesor ya dia adalah dosen di UGM UJI juga nah teman-teman bisa lihat bahwa berkaitan dengan fungsi anggaran punya banyak sekali ya sebagai alat atau sebagai instrumen dalam rangka melakukan delapan poin tersebut ada perencanaan pengendalian kebijakan fiskal bahkan melibatkan unsur politik juga di dalam koordinasi dan komunikasi penilaian kinerja motivasi ya menciptakan ruang publik dan seterusnya nah kemudian jenis-jenis penganggaran sektor publik yang pertama adalah anggaran modal atau capital budget ya capital budget yang memuat daftar ya list dan menjelaskan rencana pemerolehan aset ya bagaimana mereka melakukan planning dalam rangka mengadakan kendaraan bagi kedinasan di dalam institusi tersebut lalu penyediaan aset-aset seperti komputer tadi pengadaan komputer pengadaan barang dan jasa di lingkup pemerintahan ya itu ada anggaran modal atau capital budget lalu yang kedua anggaran khas yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran khas ya jadi disitu dia udah punya planning apa aja nih yang bakal kira-kira kita bakal dapat dana kucuran berapa lalu pengeluaran khasnya itu akan dinilai berapa ya jadi anggaran khas yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran khas dan anggaran operasi yang menjelaskan rencana aktivitas operasi ya jadi anggaran operasi yang nantinya menjelaskan planning-planning berkaitan dengan aktivitas operasi jadi kalau kita lihat ya teman-teman untuk jenis-jenis penganggaran ini kita harus bisa membedakan ya ada anggaran modal capital budget ada anggaran khas khas budget lalu ada anggaran operasi operasional budget yang nantinya menjelaskan rencana aktivitas operasi nah ketiga jenis penganggaran sektor publik ini disampaikan atau dicetuskan oleh Anthony N. Young tahun 2003 kita lanjutkan untuk klasifikasi anggaran teman-teman bisa lihat di sana ya untuk klasifikasi anggaran ada anggaran operasi dan anggaran modal ya ada anggaran operasi dan anggaran modal lalu yang kedua adalah anggaran tentatif dan anggaran ditetapkan ya anggaran sementara dan anggaran ditetapkan kemudian ada anggaran umum dan anggaran khusus anggaran tetap dan anggaran fleksibel anggaran eksekutif versus anggaran legislatif ya itu adalah kelima klasifikasi anggaran nah untuk konsep anggaran kita bisa lihat bersama di layar handphone laptop atau tab teman-teman sekalian untuk konsep anggaran yang pertama adalah anggaran tradisional disusun berdasarkan objek pengeluaran dan dicirikan dengan line item dan incrementalism ya jadi anggaran tradisional ini nantinya disusun berdasarkan objek pengeluaran objek pengeluarannya apa aja Pak misalnya tadi ya pembelian atau pengadaan komputer ada satu unit komputer lalu beserta dengan printernya juga ada tintanya juga lalu ada earplugnya misalnya kemudian ada speaker dan lain sebagainya dalam rangka sebagai pelengkap daripada komputer tersebut jadi ada objek-objek pengeluaran lalu total berapa jumlahnya dan berapa yang dibutuhkan di satu departemen tersebut ya nantinya akan dicirikan dengan line item jadi secara garis lurus item-item yang dikeluarkan dan incrementalism ya lalu yang kedua konsep anggaran yang kedua adalah anggaran kinerja mengacu pada konsep di sektor publik ya anggaran kinerja ini mengacu pada konsep di sektor publik yang dikenal dengan sebutan new public management ya jadi kalau new public management ini memang diterapkan atau diaplikasikan di lingkup sektor publik atau pemerintahan karena tepat ya disini anggaran kinerja ini dianggap cukup merepresentasikan ya dimana sebutan new public management mencakup planning programming budgeting system ya PPBS PPBS planning programming budgeting system lalu ada zero based budgeting atau ZBB zebra bravo bravo zero based budgeting dan performance based budgeting ya itu adalah konsep konsep anggaran dan untuk pendekatan penganggaran pengeluaran operasi ya terdiri dari beberapa hal ya seperti yang tadi sudah disampaikan disini ya kita menyebut beberapa dari NPM new public management ada planning programming budgeting lalu ada zero based budgeting dan performance based budgeting nah untuk pendekatan penganggaran pengeluaran operasi nah yang pertama adalah pendekatan tradisional atau object of expenditure ya secara konvensional pendekatan tradisional object of expenditure lalu yang kedua adalah pendekatan kinerja performance based budgeting performance based budgeting lalu yang ketiga adalah planning programming budgeting dan yang keempat adalah zero based budgeting ya untuk pendekatan pendekatan penganggaran ini juga ya kalau kita lihat ya dari istilah-istilahnya kurang lebih bisa dinalar ya dengan baik karena ada yang pendekatan tradisional ada pendekatan kinerja ya berarti berdasarkan performance atau kinerja kalau tradisional menggunakan tata cara yang lama ya lalu ada yang planning programming budgeting ada perencanaan pemrograman dan penganggaran lalu ada zero based budgeting dimana penganggaran dengan dasar rangkanya adalah 0 ya jadi apakah nantinya mereka mendapatkan kuncuran dana karena mereka di awalnya memang 0 dianggap sebagai zero based budgeting seperti ya jelas ya teman-teman ya nah kemudian pendekatan tradisional atau object of expenditure keunggulan dari pendekatan ini ya teman-teman bisa lihat bersama untuk pendekatan tradisional kita akan menjelaskan satu per satu keunggulan pendekatan ini yang pertama adalah simple atau sederhana ya sederhananya itu gimana pak sederhananya adalah mudah dipahami dan penyusunan anggaran itu bisa lebih cepat kita kalau mau pakai pendekatan kita gak mau yang rumit-rumit dong bener gak kita mau cari sesuatu yang simple kalau pendekatan itu rumit gak bisa diaplikasikan gak bisa diimplementasikan dan kita perlu lagi berpikir keras itu namanya bukan memudahkan pekerjaan kita juga kan kita harus menggunakan pendekatan yang simple atau sederhana mudah dipahami dan penyusunan anggaran bisa lebih cepat kalau modelnya adalah tradisional atau object of expenditure lalu keunggulan pendekatan yang kedua dari pendekatan tradisional sejalan dengan konsep akutansi pertanggung jawaban atau mempermudah pengendalian akutansi selama proses pelaksanaan anggaran ya jadi dia tuh harus sejalan dengan konsep akutansi pertanggung jawaban akutansi pertanggung jawaban tuh kayak apa pak kayak pertanggung jawaban atas laba pertanggung jawaban atas biaya pertanggung jawaban atas pendapatan ya jadi biasanya pimpinan pejabat yang ada di institusi tersebut dianggap berhasil bila dia bisa mempertahankan pendapatan secara maksimal atau dia bukan hanya mempertahankan tapi bisa membuat peningkatan terhadap pendapatan berarti dia pertanggung jawaban dari sisi pendapatan atau kalau pertanggung jawaban biaya seorang pimpinan atau manajer tersebut dianggap berhasil apabila dia bisa menekan biaya seminimal mungkin atau kalau pertanggung jawaban laba seorang pimpinan atau manajer dianggap berhasil bila dia bisa mempertahankan laba dari waktu ke waktu dari periode ke periode semakin baik dan semakin signifikan seperti itu kemudian yang berikutnya adalah pembandingan dapat dilakukan beberapa tahun untuk mengetahui tren anggaran disini kita bisa melakukan perbandingan caranya gimana pak misalnya anggaran tahun bulan september 2021 dibandingkan dengan bulan september 2020 september 2019 september 2018 ceritanya kita akan melakukan penandingan dengan bulan yang sama di tahun yang berbeda bisa dibandingkan kurang lebih biaya-biaya yang dikeluarkan di bulan yang di bulan yang bersangkutan di tahun yang berbeda tersebut itu berbeda-beda atau sama nih biaya-biaya atau pengeluaran jadi ada perbandingan yang harus dilakukan lalu yang berikutnya keunggulan pendekatan yang keempat jumlah pengeluaran untuk setiap unit organisasi dapat diketahui melalui pengakumulasian ya total seluruh biaya dalam aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan jadi jumlah pengeluaran untuk setiap unit organisasi nantinya dapat diketahui melalui akumulasi atau total seluruh biaya dalam aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan nah kalau kita sudah mempelajari keunggulan pendekatan tersebut pasti ada kelemahannya juga dong yang gak kelemahan daripada pendekatan tradisional atau kelemahan dari objek atau kelemahan pendekatan objek of expenditure ini yang pertama dianggap tidak memberikan banyak informasi ya malas banget kalau gak bisa memberikan informasi yang mumpuni kan biasanya kalau di sebuah departemen dia mau bikin anggaran dan anggaran tersebut harus bisa memberikan informasi yang semaksimal mungkin kalau dia input di aplikasi atau di e-budgeting atau di aplikasi-aplikasi lainnya tentunya harus bisa memberikan informasi yang cukup atau adequate ya tentunya harus seperti itu kemudian bersifat jangka pendek ya jadi pendekatan tradisional ini bersifat jangka pendek ya gak bisa digunakan untuk jangka waktu yang lebih lama yang ketiga tidak dapat mengakomodir kebutuhan aktivitas incidental atau faktual organisasi ya jadi dia tuh udah karena udah di program biaya-biaya yang akan dikeluarkan nah tentunya ketika ada kebutuhan-kebutuhan tak terduga atau kebutuhan incidental ya nama lainnya itu dia gak bisa mensupport karena biaya-biaya tersebut atau uangnya itu sudah terbatas sudah dialokasikan untuk program-program atau tender-tender proyek-proyek yang lain lalu yang keempat tidak memberikan perhatian memadai terhadap perencanaan jangka panjang ya jadi gak bisa memberikan perhatian yang memadai terhadap perencanaan jangka panjang padahal kita perlu ya membuat atau melakukan sebuah pendekatan itu tentunya harus mencukupi memadai terhadap perencanaan jangka panjang lalu yang berikutnya adalah pengumpulan informasi mengenai perkembangan program yang relevan bagi organisasi secara keseluruhan kurang mendapat perhatian ya jadi adanya pengumpulan informasi mengenai perkembangan program-program yang kira-kira dianggap relevan bagi organisasi secara keseluruhan dan kurang mendapatkan perhatian lalu yang berikutnya adalah keputusan perencanaan penting dibuat oleh level manajemen paling bawah yang kemudian naik ke atas ya jadi ada keputusan perencanaan penting dimulai dari level yang terendah baru dibuat naik ke atas kan biasanya kalau di pemerintahan atau sektor publik itu kan sifatnya masih birokratis ya dari bawah ke atas ke atas gak bisa kan dari bawah langsung hubungan dengan yang paling atas gak bisa biasanya kalau di sektor publik atau pemerintahan harus melalui dari yang terendah sampai ke atas ada jinjangnya beda ya kalau di akutansi private atau bisnis staff bisa langsung ngobrol sama direksi atau bisa bertukar pendapat dengan direksi bisa ngelewati manager bisa ngelewati supervisor begitu pula direksi bisa langsung ngomong ke supervisor atau bisa langsung ke staff bisa melewati manager ya jadi ibaratnya lebih fleksibel tapi kalau di pemerintahan atau sektor publik itu gak bisa fleksibel seperti itu ya lalu yang berikutnya kelemahan berikut tidak berorientasi pada penghematan karena unit karena unit organisasi memiliki kecenderungan untuk menghabiskan semua anggaran yang diterimanya ya sebenarnya bukan hanya di pendekatan tradisional saja atau object of expenditure ya tapi di semua anggaran atau di semua pendekatan juga mereka mempunyai niat untuk menghabiskan semua anggaran yang diterima nah dananya udah sekian ngapain gue tekan-tekan sampai seminimal mungkin udah disiapin dan hanya segitu ya pasin aja lah kalau bisa kalau mau kurang dikit ya kurang dikit aja jangan terlalu jauh gitu kan gak ada yang demikian ya jadi itu adalah salah satu pendekatan yang bisa dikatakan jadi ogah-ogahan ya gak melakukan secara totalitas gak melakukan secara maksimal dan dia juga yaudah sih gak usah dipaksa-paksa banget ya ibaratnya gak usah gak perlu ngoyo ibaratnya begitu kan karena lebih baik langsung dihabisin aja anggaran yang ada orang dana yang dikucurkan sekian kita habisin semuanya kemudian pendekatan kinerja ya pendekatan kinerja atau performance based budgeting keunggulannya ada tiga yang pertama memberikan penjelasan naratif jadi ada penjelasan tapi di dalam bentuk cerita ya penjelasan secara naratif tentang aktivitas yang diusulkan dalam rencana anggaran ya kita kalau melihat kegitu kan biasanya ada di berita acara ya sebenarnya bagus juga karena kita lebih jelas karena dijelaskan dideskripsikan secara naratif berkaitan dengan aktivitas aktivitasnya apa pak proyek tender yang nantinya diusulkan dalam rencana anggaran kemudian keunggulan yang kedua penyusunan anggaran didasarkan pada aktivitas yang dilengkapi dengan data kebutuhan biaya dan target kinerja yang hendak dicapai yang dinyatakan secara kuantitatif jadi disini penyusunan anggaran itu didasarkan pada aktivitas yang lengkap dengan data-data kebutuhan biaya dan target kinerja yang hendak dicapai yang nantinya kita udah tau kan targetnya apa saja itu dijabarkan lalu bisa dituangkan dinyatakan secara angka-angka atau secara kuantitatif yang ketiga menekankan pada kebutuhan untuk mengukur masukan dan keluaran jadi kita fokus pada kebutuhan mengukur inputnya apa outputnya itu apa udah tau ya kalau inputnya bagus outputnya pun pasti bagus tapi kalau inputnya jelek hasilnya pun pasti gak maksimal bener gak kalau kinerja kita baik kita datang tepat waktu kita mengerjakan mengerjakannya secara sungguh-sungguh keluarannya pun akan maksimal ya seperti itu lalu kelemahan yang berikut ya untuk tadi keunggulan ada tiga yang berikutnya adalah kelemahan kelemahan daripada performance based budgeting atau pendekatan kinerja yang pertama dibutuhkan staff anggaran ya dimana staff anggaran dan akutansi ini kan dia bener-bener harus backgroundnya adalah akutansi kalau bukan akutansi dia gak ngerti bikin anggaran dia gak atau dia gak paham sampai di-generatekan sebuah laporan keuang ya jadi dibutuhkan staff anggaran dan akutansi yang mampu mengidentifikasi unit pengukuran melakukan analisis biaya dan sebagainya ya jadi dibutuhkan staff anggaran dan akutansi yang nantinya mampu mengidentifikasi unit pengukuran melakukan analisis biaya dan juga analisis-analisis yang lain maka dari itu harus staff yang benar-benar paham atau punya background minimal akutansi ya minimal D2 akutansi atau D3 akutansi asalkan dia sudah paham untuk menyajikan sebuah laporan keuangan membuat budgeting atau membuat laporan arus kas dan seterusnya lalu kelemahan yang kedua ya dari pendekatan performance based budgeting ini banyak pelayanan dan aktivitas pemerintah yang tidak dapat diukur secara kuantitatif dalam bentuk unit-unit keluaran atau unit-unit biaya ya ini agak susah ya kalau ternyata nggak bisa dinilai dengan uang atau nggak bisa dinilai secara moneter ya kan kalau misalnya tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan sebuah kecamatan dalam rangka penyediaan elektronik KTP bisa nggak dinilai dengan uang kan susah kan penilaian masyarakat terhadap kantor kelurahan dalam rangka penyediaan pengurusan surat-surat dokumen penting bagi masyarakat misalnya pindah domisili pembuatan kartu keluarga pembuatan akta lahir nah ini measurable nggak apa jangan-jangan nggak measurable kemudian yang ketiga adalah akun pemerintah sudah dirancang berdasarkan nomenklatur anggaran jadi biasanya akunnya saya juga pernah menjelaskan dalam rangka membuat jurnal di dalam pemerintahan yang jurnal allotment jurnal korolari ini kalau kita sudah pernah menggunakan satu akun kita nggak bisa pakai akun yang sama lagi makanya akun pemerintah itu sudah dirancang berdasarkan nomenklatur anggaran bukan berdasarkan konsep biaya penuh atau full cost sehingga sangat sulit dilakukan pengumpulan data jadi bisa dikatakan sulit dilakukan pengumpulan data karena biasanya kan kalau di private atau di commercial accounting kita biasanya berdasarkan konsep biaya penuh atau full cost seperti itu kita lanjutkan planning programming budgeting untuk keunggulannya yang pertama adalah memudahkan dalam mendelegasikan tanggung jawab dari manajemen puncak ke manajemen menengah ya ini yang kalau kita dengar itu dia desentralisasi atau melakukan otonomi ya jadi adanya kemudahan dalam mendelegasikan atau memberikan tanggung jawab kepada manajemen yang ada di bawahnya manajemen puncak memberikan tanggung jawab kepada manajemen menengah lalu keunggulan kedua dari planning programming budgeting ini dalam jangka panjang dapat mengurangi beban kerja ya bagus ya kalau bisa mengurangi beban kerja jadi kita bisa pulang kerja juga on time gak perlu lembur-lembur karena selain lembur juga kan listriknya lah ACnya lah ya SDMnya juga bekerjanya gak maksimal karena mereka semakin lelah kalau terlalu lama di kantor ya jadi kita harus ada pengurangan beban kerja dan harus dilakukan secara maksimal kemudian memperbaiki kualitas pelayanan melalui pendekatan standar biaya dalam perencanaan program ya jadi harus adanya perbaikan kualitas pelayanan karena sejauh yang saya perhatikan juga ya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di tingkat RT RW kelurahan kecamatan ya kabupaten sebenarnya sudah mulai dibenahi tapi belum terlalu maksimal maka dari itu planning programming budgeting ini justru akan memberikan kualitas pelayanan yang lebih maksimal melalui pendekatan standar biaya dalam perencanaan program lalu bersifat lintas departemen ya artinya dari satu departemen ke departemen yang lain sehingga dapat meningkatkan komunikasi koordinasi dan kerjasama antar departemen ya seperti itu lalu menghilangkan program tumpang tinggi atau bertentangan dengan tujuan organisasi ya jadi adanya atau menghilangkan program tumpang tinggi jadi enggak kalau kerja juga enggak serabutan lalu juga pendekatan tersebut tersistematis terorganisir sehingga dia tidak bertentangan dengan visi dan misi daripada organisasi tersebut lalu keunggulannya yang berikut keunggulan lain yang berikut yang ke-6 adalah menggunakan teori utilitas marginal sehingga mendorong alokasi sumber daya secara optimal ya pengguna dana-dana bisa dimaksimalkan secara baik lalu SDM yang di-hire atau di-recruit juga menangani tiap program tender juga secara terorganisir tersistematis ya tentunya akan menjadi lebih baik nah kalau kita udah bahas keunggulannya kelemahannya itu apa Pak dari planning programming budgeting system ya planning programming budgeting ini kelemahannya membutuhkan sistem informasi yang canggih ya kita perlu sistem informasi yang sistem teknologi yang baik yang tinggi perlu ketersediaan data ya adanya sistem pengukuran atau measurable yang tepat dan staff yang memiliki kapabilitas tinggi dan staff yang memiliki kapabilitas tinggi jadi staff tersebut memiliki kemampuan yang tinggi nah tadi saya bilang staffnya kalau misalnya dia dari bukan background accounting bisa gak mengoperasikan atau menjalankan kan belum tentu jadi staff ini juga harus berkompeten benar-benar menguasai bidang kemudian PPBS bagus secara teori namun sulit untuk dilaksanakan jadi ibaratnya terlalu idealis sampai sulit untuk diaplikasikan atau diimplementasikan ya seperti itu kemudian PPBS juga mengabaikan realitas politik dan realitas organisasi sebagai kumpulan manusia yang komplek ya jadi dia mengabaikan kondisi politik yang ada di lapangan lalu banyaknya SDM yang ada di dalam organisasi tersebut ya kadang bisa gak merepresentasikan tiap departemen merepresentasikan tiap bagian ya karena disana terdiri dari kumpulan manusia yang komplek manusia yang komplek ini menempati tiap-tiap departemen yang berbeda nah itu bisa gak merepresentasikan lalu kelemahannya yang kelima planning programming budgeting ini sangat berorientasi pada statistik ya jadi kita harus main di statistik apakah itu menggunakan analisis regresi berganda dan seterusnya jadi harus ada hipotesisnya gitu ya kan ini benar-benar ibaratnya kayak cara berpikir matematis karena dihitung atau berorientasi secara statistik lalu kelemahan berikutnya adalah pengaplikasian PPBS ini menghadapi masalah teknis dalam pengalokasian biaya karena melibatkan lintas departemen ya jadi adanya masalah teknis yang mengalokasikan biaya dalam mengalokasikan biaya karena melibatkan lintas departemen jadi bukan hanya misalnya hanya departemen procurement saja tapi departemen procurement dengan bendahara keuangan atau procurement dengan bagian misalnya adanya marketing atau dengan lagi bagian finance dan lain sebagainya ya kita lanjut pendekatan yang ketiga yaitu zero based budgeting atau ZBB ya keunggulan yang pertama itu dapat menghasilkan alokasi biaya yang lebih efisien ya alokasi biaya yang lebih efisien bagus banget ya karena namanya juga zero based budgeting lalu zero based budgeting ini berfokus pada value for money nilai daripada uang ya nilai daripada uang itu misalnya untuk nilai misalnya nilai satu barang di tahun ini dengan nilai satu barang di 20 tahun mendatang tentu nilainya berbeda ya kalau sekarang nilai barang tersebut bisa dikatakan tinggi tapi apakah 20 tahun mendatang nilai barang tersebut juga tinggi kan belum tentu lalu yang ketiga memudahkan identifikasi atas inefisiensi dan ketidak efektifan biaya ya jadi adanya kemudahan identifikasi atas ketidak efektifan dan ketidak efisiensian biaya-biaya yang dikeluarkan contohnya kayak tadi ya ada biaya tak terluga atau biaya studi banding yang dianggap terlampau tinggi ya itu pun harus di analisis kembali di identifikasi kembali lalu keunggulan yang keempat dari zero based budgeting meningkatkan pengetahuan dan motivasi karyawan ya jadi karyawan-karyawannya menambah pengetahuan mereka juga termotivasi karena diselipkan dengan training meeting bersama ya penyegaran terhadap informasi-informasi yang baru ya kan jadi akhirnya karyawan atau sumber day manusia tersebut memiliki tingkat pengetahuan yang maksimal dan juga karyawan menjadi lebih motivated atau termotivasi nah keunggulan yang kelima meningkatkan partisipasi manager level bawah dalam penyusunan anggaran jadi mentang-mentang dia ada di tingkatan bawah dia gak kerja enggak juga ya justru yang partisipasi manager level bawah juga lebih dimaksimalkan karena dalam rangka menekan biaya tadi ya manager level bawah ini biasanya lebih banyak berpartisipasi karena dia yang nantinya memantau secara langsung terhadap pengeluaran bond-bond kuitansi yang dikeluarkan lalu di-input oleh staffnya baru dari staffnya ini si manager atau pimpinan level bawah ini akan memantau atau memoni storing lalu untuk keunggulan zero-based budgeting yang berikut adalah merupakan cara yang sistematik untuk menggeser status quo dan mendorong organisasi untuk selalu menguji alternatif aktivitas pola perilaku biaya dan juga tingkat pengeluaran ya jadi karena cara-cara di dalam zero-based budgeting ini sudah terorganisir atau secara sistematik akhirnya mendorong organisasi untuk selalu menguji alternatif aktivitas kalau aktivitas A ini tidak berhasil kita sudah punya plan B ada opsi B kalau pola perilaku biaya yang pertama telah dijalankan maka dari itu pola perilaku yang harus digunakan yang lebih maksimal itu yang mana itu bisa diterapkan kemudian ada tingkat pengeluaran tingkat pengeluarannya itu berapa yang bisa Nah setelah keunggulan dari zero-based budgeting kita beralih kepada kelemahan zero-based budgeting apa aja itu Pak kelemahan dari zero-based budgeting prosesnya memakan waktu lama ya paling males ya kalau memakan waktu lama ya enggak terlalu teoritis ya kalau saking teoritis dan gak bisa diaplikasikan atau gak bisa dipraktekan di lapangan juga percuma terlalu teoritis dan tidak praktis ini juga paling tidak bisa diterima ya tidak acceptable lalu membutuhkan biaya yang besar serta menghasilkan kertas kerja yang menumpuk karena pembuatan paket keputusan apalagi dalam pemerintahan atau sektor publik itu membutuhkan approval dari tingkatan atas sampai ketingkatan yang paling atas sehingga perlu kertas kerja yang banyak harus di-approve harus dipantau harus di-monitoring juga lalu kelemahan yang kedua dari zero-based budgeting cenderung menekankan manfaat jangka pendek padahal kan kita juga namanya mau bikin anggaran harus jangka panjang harus jangka pendek lalu kelemahan yang ketiga membutuhkan teknologi yang maju ya harus ada teknologi canggih teknologi canggih selain kita pakai aplikasi kita juga harus kuat paket datanya ya gak memanfaatkan bukan hanya wifi yang biasa-biasanya tapi wifi yang kuat yang bisa mengakomodir penggunaan atau pengaplikasian pengimplementasian aplikasi yang telah di-install di dalam komputer tersebut jadi dia membutuhkan teknologi yang canggih lalu kelemahannya adalah proses perangkingan dan review perangkingan dan review atas paket keputusan membosankan dan melelahkan jadi dia dibikin berdasarkan ranking balik lagi ke skala prioritas lalu harus ada paket keputusan dan itu pun memakan waktu yang membosankan dan tired juga melelahkan lalu kelemahan berikut membutuhkan staff yang memiliki keahlian kembali lagi harus backgroundnya adalah accounting dia harus benar-benar background keuangan lalu kelemahan berikutnya yang ke-6 dapat menimbulkan kesan yang salah bahwa semua paket keputusan harus diakomodasi dalam anggaran jadi apa-apa harus duit apa-apa harus duit kan itu yang kesan pertamanya jadi begitu zero-based budgeting lalu kelemahan yang poin G implementasi zero-based budgeting menimbulkan masalah perilaku dalam organisasi ya perilaku di dalam organisasi tersebut tentu bisa menjadi berubah apa-apa setiap bagian lebih fokus bahwa anggaran adalah solusi satu-satunya sehingga mereka cenderung boros juga tambah lagi ini juga mengakibatkan administrasi yang bertele-tele karena tadi menghasilkan kertas kerja juga harus di approval dari manager level bawah sampai manager tingkatan terat kita lanjutkan untuk prinsip-prinsip penganggaran publik untuk prinsip penganggaran publik yang pertama adalah komprehensif dan disiplin harus disiplin jangan seenaknya saja mentang-mentang ini uang rakyat dia juga semena-mena semau-maunya dia nggak bisa lalu yang kedua adalah fleksibilitas fleksibilitas dalam artian anggaran ini bisa dikomunikasikan secara silang antar departemen lalu dari staff bisa meminta meminta advice dari langsung kepada manager tingkatan teratas atau pejabat yang paling atas jadi harus fleksibel juga jangan terlalu kaku itu bahaya kemudian yang ketiga adalah terprediksi harus bisa diperkirakan yang keempat dapat diperbandingkan tadi saya bilang harus bisa diperbandingkan antara tahun ini dengan tahun-tahun yang lalu misalnya dengan pada akhir tahun Desember dengan Desember tahun lalu Desember 2 tahun lalu dan seterusnya lalu harus adanya unsur kejujuran ini yang paling utama padahal untuk kejujuran itu harus menempati posisi yang pertama sebenarnya dia nomor satu lalu informatif harus bisa memberikan informasi yang cukup karena nantinya penganggaran ini dijadikan sebagai alat juga untuk pengambilan keputusan lalu yang ketujuh adalah transparan dan akuntabel jadi dia tidak ada yang ditutupi dan bisa dipertanggung jawabkan jelas ya teman-teman kita lanjutkan tujuan proses penyusunan anggaran sektor publik apa sih tujuan prosesnya proses penyusunan anggaran ini memiliki tujuan yang pertama membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah jadi nantinya membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan nantinya meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah lalu membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan jadi ada skala prioritas tadi ya jadi nanti akan menciptakan efisiensi dan juga keadilan dalam penyediaan barang dan jasa publik berdasarkan proses skala prioritas lalu tujuan yang ketiga memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja ya jadi harus diprioritaskan juga pengeluaran-pengeluaran yang paling utama dulu ya baru habis itu yang tidak terlalu penting kebawah lalu tujuan proses penyusunan anggaran yang berikut meningkatkan transparansi dan pertanggung jawaban pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk di pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah untuk ditingkatan provinsi dan masyarakat luar nah yang terakhir untuk proses penyusunan anggaran itu terdiri dari empat tahap pada tahap persiapan anggaran dimana disiapkan anggarannya ya berdasarkan adanya permintaan tadi ya permintaan misalnya pengadaan komputer berapa unit itu harus ada tahap persediaan anggaran lalu ada tahap ratifikasi atau pengesahan kemudian ada tahap implementasi ya pengaplikasian atau perwujudannya dan yang terakhir adalah tahap laporan dan evaluasi ya jadi begitu anggaran ini siap untuk dilaporkan lalu nantinya akan dievaluasi ya dinilai apakah sudah tepat atau belum lalu kita bandingkan lagi dengan tahun-tahun yang sebelumnya yaitu melakukan evaku oke kurang lebih demikian ya teman-teman ya untuk hari ini sesi yang kelima saya cukupkan sampai disini teman-teman tetap perhatikan protokol kesehatan gunakan masker gunakan sanitizer terima kasih God bless you and Buddha bless you selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih